Apalagi backdrop Projo, siang hari ini warnanya kuning. Ini merupakan tanda-tanda jaman, keberlanjutan merah ke kuning. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menilai Projo sebagai ahli komunikasi efektif yang makin menguning. Menurutnya hal itu merupakan keberlanjutan merah ke kuning. Sementara itu Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengatakan, Erlangga telah sukses membantu Presiden Jokowi di bidang ekonomi. Ia menyebut Erlangga menjadi salah satu titik bidik yang akan didukung. Sebagai calon pemimpin penerus Presiden Jokowi di tahun 2024. Ini namanya bukan sinyal, ini namanya gelombang. Kalau sinyal itu kecil-kecil, kalau gelebak itu bisa. Projo bagaimana Pak Projo, penyatanya untuk hari ini Pak, Golkar dan Projo Pak? Loh pokoknya selama, demi kebaikan bangsa, negara, dan kemah gituan yang besar-besar itu bagus. Masih polisi besar. Sekarang gini, ekonomi kita tiga tahun ini selama pandemi oke gak? Saya tanya, oke gak? Yang pasti Pak Erlangga ada dalam, bukan hanya radar, ini dalam titik bidik. Ah.